Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini kita sedang review Ini adalah prosesor dari asli dengan tipe Diva 98 Seri sebelumnya atau adik-adiknya tuh yang tipe Diva 18 dan 86 Dulu pernah saya review dua tipe itu Nah, kali ini dia keluarin lagi Diva 98 Lalu apa perbedaan antara Diva 98 dan seri sebelumnya Yaitu Diva 18 dan 86 Mari kita simak di video ini Dari dusnya ini, yang paling dominan adalah built-in RTA Spectrum Test System Jadi, untuk prosesor ini sudah disediakan Di sini sudah ada RTA Mic Fungsinya buat teman-teman mengatur atau ukur frekuensi di setiap speaker Artinya, sama seperti manajemen Jadi, teman-teman tidak perlu pakai sound card lagi Langsung pasang Mic RTA di sebelah sini Jadi, tanpa lagi adanya namanya sound card Jadi, teman-teman bisa tahu nih Untuk jarak segini dan delay-nya seberapa Teman-teman bisa atur di prosesor Diva 98 Nah, tipe yang 18 dan 86 itu belum ada yang namanya RTA input Jadi, ya, seadanya saja untuk mengatur-ngatur frekuensi Nah, ini pastinya kalau soundman-soundman yang berada di lapangan maupun di indoor Ini sangat-sangat perlu seperti ini Mungkin prosesor yang ada RTA-nya Merek-merek tertentu ya Seperti yang DBX Tapi itu kan harganya yang gila-gilaan RT yang PA2, PA3 itu kan ada RTA-nya itu Seperti itu Mungkin teman-teman bisa koreksi benar atau enggak ya Dulu saya pernah review juga yang PA2 Nah, itu sudah ada RTA input-nya juga ya Tapi harganya sekitar Rp 9 jutaan Ya, prosesor satu saja itu udah tinggi banget harganya Nah, bicara harga Antara DBX dan Diva 98 Nggak bisa dibandingin ya Karena Diva 98 ini hanya dibanderol dengan harga Rp 3 jutaan Dengan harga segitu teman-teman sudah dapat fasilitas yang sangat mantep Ajib Dan pastinya untuk pengaturan suara lebih detail lagi Karena sudah disediakan RTA mic Saya mau jelaskan di bagian panel di depan seperti ini Di sini ada satu display menampilkan mic, musik, input-nya Kemudian ada key control-nya Nanti akan saya jelasin Terus untuk efek FBA-nya Mode 2 Dan unlock Di sini sudah ada tampilan-tampilan menunya Untuk tampilan Warnanya warna kuning ya Kemudian di sebelah sini ada mic A dan B Di belakang juga sama Nanti kita akan ke belakangnya Di sini ada mic input menggunakan jack Akai Terus ada gain-nya mic A dan mic B Kemudian RTA mic Menggunakan jack XLR Dan ada 4 tombol menu Input, save, dan exit Kemudian di sini ada mode 1, 2, sampai 4 Ini ada bottom Yang teman-teman bisa mainkan di sebelah sini Ada up, down, kiri, kanan Kemudian di sini ada effect volume, mic volume, dan music volume Yang terakhir ada USB Ya teman-teman bisa Mutar lagu dari flash disk Kemudian USB port Buat ngatur frekuensi atau RTA-kan ke laptop ya Teman-teman bisa lihat atau settingnya sudah ada Nah aksesoris bawaannya Dari Diva 98 Teman-teman dapat 1 buah kabel Ini penghubung ke laptop Dan teman-teman dapat 1 buah remote Ini isinya ada preset Ya teman-teman Kalau misalkan sudah save Tekanan mode 1, mode 2, mode 3 Ya terus Di sini ada key control Nah fungsi key control ini buat naik turun nada Nah seri sebelumnya memang belum ada key control masing-masing Dan saya sudah coba Key controlnya ini Mantep dan tidak aneh Istilahnya untuk key controlnya ini Memang dipakai secara umumnya Kadang saya ketemu ampli yang sudah ada key controlnya itu malah aneh Ya jadi kayak getar tidak jelas Tapi di prosesor Diva 98 ini Sangat jelas dan top quality Kemudian kita lihat remote lagi disana efek Kemudian mic volume, music volume dan inputnya teman-teman bisa atur di remote Tanpa harus ke displaynya sini lagi Nah inilah fungsi prosesor seperti itu Memudahkan teman-teman gak usah kutak-kutak lagi Seperti itu ya Dan paling penting adalah untuk prosesor ini Selain buat karaoke teman-teman juga bisa buat nonton film Di sini sudah disediakan cinema Yang artinya teman-teman bisa atur Atau sound systemnya bisa dijadikan model suron Seperti itu Ini ukurannya 1U Buat ke dalam rak ya Cocok sekali Sudah ada bracketnya juga tempel sendiri Atau panelnya sudah jadi satu ya Kita lihat di bagian belakang Sebentar ini parameternya sudah Oke parameter kalau kita naikin juga nih Ini parameter ini menampilkan levelnya seberapa gitu ya Jadi bukan cuma hanya tampilan aja Ini ada level-levelnya seperti itu Tampilan warna merah Keren Tampilan di belakang disini ada input A dan B Bisa pilih ya teman-teman mau depan atau belakang Saran saya di belakang aja Karena nggak mengganggu estetika Karena kalau pakai jack-jack kan Jacknya tuh panjang seperti itu Kemudian disini ada input 1 dan input 2 Buat dari DVD maupun dari handphone Teman-teman bisa masuk ke sini Kemudian ada coaxial Disini teman-teman menggunakan TV Android Ya teman-teman bisa masukin dengan 1 kabel RCA aja masuk ke sini Kemudian nggak lupa juga ada optical input Ya sama seperti pada umumnya yang coaxial atau optical Ya pilih salah satu aja Setahu saya kalau yang coaxial ini untuk TV Androidnya Xiaomi Yang tidak ada optical ya Sekarang agak ribet sih ya TV-TV sekarang tuh ada yang RCA, ada yang jack 3.5, coaxial dan optical Jadi sudah disediakan semua dari prosesor ini Kemudian disini ada main L dan R ya kiri kanan Kemudian ada center Subwoofer output Kemudian ada surun L dan R ya Fungsinya ya tadi saya bilang Selain teman-teman buat karaoke Untuk prosesor ini sudah bisa dijadikan buat nonton film Semuanya sudah disediakan dari outputnya masing-masing Nah fungsi surun ini ya teman-teman bisa lihat Bagi yang suka hobi, home theater ya Yang pastinya tahu untuk surun R dan L ini fungsinya apa Jadi surun itu bisa lari kemana-mana Nah ini sudah disediakan semua dari sini Dan teman-teman juga bisa menggunakan aktif atau pasif Tergantung dari powernya masing-masing Seperti itu Kemudian disini ada Rek Output Fungsinya buat record juga bisa Kemudian yang samping disini ada RS-232 Outputannya ya Oke Di bagian belakang dan depan sudah saya jelaskan Mari kita tes untuk suaranya Baik sebelumnya untuk softwarenya sudah saya sediakan Di bawah komentar dan deskripsi box Bagi teman-teman ingin download Asli Diva 98 silahkan Linknya sudah saya cantungkan di drive ya Kita buka aplikasi Diva 98 Nah tampilan menu seperti ini Kita perbesar dulu Habis itu kita pilih connect sebelah sini Ya kiri sini Kita klik Connect Oke sekarang dia sudah Posisi connect to PC Nah di layar disini juga Sudah tampilan connect to PC ya Jadi sekarang Kita mainkan saja Saya mau jelasin di bagian mic Nah bagian mic ini HPFnya Sengaja saya potong di bagian 50Hz ya Nah saya potong Oke habis itu kita bagian musik Kita nyalakan musiknya dulu aja ya Ini kabelnya juga teman-teman Tinggal hubungkan di sebelah sini nih Bawaan kabel dari Diva 98 Oke sekarang musik sudah masuk Kita mainkan volume disini 40 Oke di handphone saya kencangkan dulu Baik sekarang kita nyalakan yang ada drumnya ya Oke ini ketekan mute tadi Baik kita nyalakan Baik kita lihat sinyal yang menonjol di bagian bass ini Teman-teman kalau misalkan mau turunin juga bisa Oke saya turunin Oke terus kalau misalkan saya mau lihat untuk gelombangnya Seberapa kita tinggal mainkan disini Saya lebarin lagi Ini kalau kita naikin ini makin menonjol bassnya Oke Saya kecilkan gelombangnya juga disini Oke Saya turunin nih bassnya disini Tuh Jadi spektrum ini sangat berfungsi juga menurut saya Oke kita bisa tahu nih Frekuensi mana yang terlalu over Seperti itu ya Intinya kalau kalian sudah atur Ya enak Kalian tinggal tekan save Mau di save di luar Kalau misalkan Saya Ini kita contohin save di luar ya Save 1 atau set 1 1 Oke saya save di bagian dokumen Simpan Nah save oke Sekarang kita masuk ke sistem juga disini Di sistem juga sudah ditersedia Mode yang teman-teman bisa save Tadi kan kita asal save di luar ya Tadi yang sebelah kanan bawah Nah ini mode 1 Kalau misalkan teman-teman Sudah atur Kita save di nomor 1 Oke kita save dulu Saving Nah ini pengaturan Oke Nomor 2 Mode 2 Kalau misalkan teman-teman yang sudah adur Untuk beda lokasi Teman-teman bisa klik recall Ya recall nomor 2 Oke Setelah ini kita masuk ke bagian Nah bagian mic di sebelah sini Nah bagian mic Ini sama pengaturannya di musik Teman-teman bisa atur untuk Frekuensi yang teman-teman Inginkan ya Seperti itu Ini lopasnya misalkan saya mau atur di sebelah sini Teman-teman bisa atur untuk Tipe lopasnya seperti apa Ada bezel 12 Better 12 dB Atau bezel 24 dB Nah ini frekuensinya berbeda-beda ya Kita kasih mic Baik sekarang kita tes mic ya Oke kita nyalakan 123 321 Oke tes 123 Wah dengung ini Salah colok ini kayaknya adapternya Mohon maaf tadi Salah colok di bagian adapter Jadi dengung tadi micnya Nah sekarang sudah aman Ini micnya Di posisi Mic A ya Oke Teman-teman bisa pilih Output yang ada di belakang dan di depan Ini karena saya lebih simple Langsung di depan aja Kalau mau lebih rapi Di belakang aja ya Sekarang kita atur untuk Efek Ini ada namanya FBX Jadi kayak vibra gitu Cik Kalau saya matikan Fibranya atau yang getarannya Jadi Hilang T 1, 2, 3 Cik Nah seperti itu untuk Fungsi mic FBX Nah selain itu FBX juga Mengurangi feedback ya Jadi ada pengaruh sedikit di Fitur FBX ini Ya Dan disini ada noise gate nya Jadi fungsinya Biar suara mic yang Tadinya noise Masuk di diva simile lepan ini Akan berkurang untuk noise atau Desist nya Seperti itu ya Cik 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 Low Test 1, 2, 3 Nah fungsi noise gate nya Seperti itu Sekarang kita atur Low pass filter nya Nah semakin kita Turunin semakin Hilang untuk Suara high Maupun low Intinya di frekuensi sini Ya ini adalah Grafiknya Teman-teman bisa atur Misalkan Bagian sini untuk bass nya kan Lebih dominan ya Ini saya coba turunin Bass nya langsung akan turunin Cik 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 Nah ini Cik Cik 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Nah ini Bagian bass ini yang lebih dominan Saya turunin Kalau misalkan Yang bikin Feedback Di posisi Misalkan Saya naikin sedikit Tis 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 Nah teman-teman Lihat di sebelah sini Ini untuk High nya lebih dominan Di sini Tis 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 Berarti untuk di 10kHz Nah teman-teman bisa turunin Di sebelah sini Nanti Feedback nya akan Berkurang Tis 1, 2 Tis 1, 2 Seperti itu Untuk fungsi Memainkan grafik Nah ini Divine 98 Menyerupai banget Sama DLMS Punyanya Asli juga Asli 4080 Pro ya Nah ini Hampir menyerupai Banget Tapi ini Bentuk Compact nya Yang Bisa dipakai Buat speaker aktif Atau ke power Yang Intinya Kalau pakai Processor ini Untuk mic nya Tidak bisa Banyak Ya Lebih disarankan Menggunakan Ke Indoor Atau Buat di rumah karaoke Nah ini Alat ini Sangat jernih Suaranya Sudah saya coba Beberapa Fitur nya di sini Mantap sekali Untuk suaranya Sekarang kita Masuk ke Reverb Nah ini Pastinya teman-teman Bisa gak Nah pastinya Teman-teman Ada yang tanya Untuk reverb ini Bisa dibikin agak Cis gak Bisa Saya coba Atur dulu Tis Sebentar Untuk reverb nya Kita naikin C Low Low Nah ini kan Untuk echo nya Kan terlalu Over ya Untuk saya C C Saya matikan Dulu untuk Echo Repeat Saya mainkan Untuk reverb nya C T T 123 123 Nah ini Sudah berfungsi Ini ada Cis nya Kalau teman-teman Mau naikin Cis nya Di bagian nomor Sini Tis Nah sudah Kerasa belum Nah ini Cis nya Sudah Ada Saya naikin Lagi Tis Nah Ya Mantap Sekali untuk Suaranya Tis 12 Nah ini Banyak yang cari Ini Kalau buat Konser maupun Recording Ini sangat Paling banyak Beminatnya Tis 123 3 2 1 Oke Tis Baik Mungkin itu Saja Fitur Yang bisa Saya Jelasin Di Divang 98 Selanjutnya Teman-teman Tidak perlu Ragu Pelajari Pelan-pelan Dari grafik Eculizer Ini Teman-teman Tidak perlu Khawatir Atur aja Yang mana Enaknya Kalau misalkan Sudah Pusing Atau Tidak ketemu Teman-teman Tinggal Klik Reset Atau EQ Wipas Kita klik Frekuensi Berubah Kalau EQ Reset Ini Berubah Semua Tis 123 Ya Mungkin Itu Saja Untuk Review Diva 98 Untuk Frekuensi Dan Suaranya Sangat-sangat Mantep Buat Pemakaian Di dalam Rumah Maupun Di Outdoor Ini Sangat Rekomendasi Karena Sudah Dilengkapi Spektrum Dan Ada RT Input Yang Bagi Saya Sangat-sangat Perlu Terima kasih Yang sudah Menonton Video Jika Ada pertanyaan Silahkan Tinggalkan Komen Di Bawah Harganya Cuma 3 Jutaan Teman-teman Sudah Mendapatkan Fasilitas Yang Luar Biasa Akhirnya Saya Guendera Thanks For Watching